Hai Oke kalau kalian kebelakang tuh guys disini ada bacaan krimit ya Oke nih guys karena gua gabut gua mau bunuh impostornya ya karena dia udah ngebunuh si kain nah hey guys balik lagi di channel Ahmad 127 kali ini gua bakal nge-review map creation among us di game Minecraft Pocket Edition jadi map ini dibikin sama si jeky29 yang udah mainin map minigame gua dan nge-review map creation gua yang danki danet kalian boleh mampir ke channelnya disitu juga ada tutorial tutorial yang cukup menarik kalian subscribe channelnya guys karena dia upload videonya setiap hari nggak kayak ya gua uploadnya paling 4 atau 5 hari sekali ya Oke tanpa bahasa-bahasis sebelum lanjut ke videonya seperti biasa dimohon untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya share channelnya juga ke temen-temen kalian ya welcome to among us map ini berisikan karakter among us semoga suka dengan map ini enjoy creator map jeky29 di subscribe ya guys channelnya karena dia udah nge-review map gua dua-dua kali dan yang pastinya di map gua yang selanjutnya dia bakal nge-review di channelnya jadi gua sama dia itu kayak saling bantu aja gitu Oke disini gua bakal langsung ke lokasi karakter among usnya nah kalau kalian mau misalnya kembali ke lobby kalian tinggal pencet tombol yang ini ya Oke kalau kalian ke belakang tuh guys disini ada bacaan kreumet ya sini ada 12345677 kreumet ya dan macam-macam warnanya Oke kita bakal a showcase dari sini ya dari hijau tua ya untuk desainnya ini gua aku suka ya ya Pak rinci dan lumayan detail ya sampai ada pantulan kacanya tuh guys ini kerjanya kacanya warna biru dan dikasih pantulan cahaya pakai gelas warna putih ya eh bukan gelas kaca ya kaca warna putih jadi kayak pantulan cahaya gitu dan di belakang sini ada tabung gas ya karena game among us itu tuh latarnya di luar angkasa guys jadi kayak ada baju pelindung terus ini ada tabung gas gas buat bernafas ya dan disini juga ada warna kuning gua jarang banget guys kalau main among us pakai karakter warna kuning soalnya terlalu mencolok ya kalau misalkan gua jadi imposter itu lumayan merugikan lah ya Nah guys di game among us itu enggak ada yang namanya hitam namanya juga abu-abu ya dan gua suka pakai karakter yang ini ditambah pakai topi kobo yang hitam itu ya jadi kalau misalkan gue jadi imposter itu jadi samar-samar gitu dilihatnya enggak kelihatan soalnya serba hitam guys ya mungkin banyak dari kalian suka pakai warna abu-abu ya jadi kayak terlalu gelap enggak mencolok aja gitu enggak kayak kuning ini kebalikan dari kuning dan sebelah sini ada warna favorit gua yaitu warna merah ya Nah gua kalau pakai warna merah itu enggak pakai topi botak pun cukup ya soalnya ini udah bagus kalau soal mencolok atau enggaknya mungkin merah standar lah ya enggak tahu gua di sebelah sini ada warna coklat ya kalau di game among us itu gua jarang banget pakai coklat guys soalnya kurang menarik ya kalau warna coklat itu pasnya pakai daun yang ini guys pakai topi yang daunnya jadi kesannya dia kayak tanah disini ada kayak tanaman gitu ya dan disini juga ada biru tua sama pink ya ah gua nggak tahu ini kelebihan atau kekurangannya apa jadi kayak biasa aja gitu lah ya dua warna ini nah kalau kalian lihat di sebelah sini ada bacaan impostor ya jadi si putih ini tuh impostornya dia lagi ngebunuh si kayon atau warna biru muda ya dan disini juga ada saksi mata kita yaitu si oran dia yang bakal nge-report mayatnya ya Nah guys menurut gua si putih ini tuh nggak ada bedanya sama krimat lain mungkin disini gua bakal tambahin pisau aja kali ya ya mungkin bagus kita tambahin pisau kita tambahin dunggit yang ini terus ini sama yang hitam nah gua bakal bikin disebelah sini ya oke guys udah jadi tuh eh agak aneh ya pisaunya ini temen-temen ini mungkin nah nah kan jadi kelihatan kayak pembunuhnya jadi beda sama yang lainnya itu dia lagi apa memenggal kepala si wiru muda ini oke nih guys karena gua gabut gua mau bunuh impostornya ya karena dia udah ngebunuh si kayon jadi kita bakal bunuh pakai TNT guys mana ya Nah tapi gua bakal tembak kita pakai panah aja oke sini gua bakal tembak dari sini ya kita lirakin di bagian kepalanya oke kalau ini jauh eh keleng atas wak harusnya lagi dikit wak lorok atas wak ayo cepet anjur kok akan kena hahaha kok bisa loh pembunuh impostornya punya keberuntungan yang sangat tinggi oke kita bakal pindah kesini aja ya spotnya oke ayo nah kena guys kena guys dan akhirnya mukanya hancur ya tabung gasnya doang yang tersisa sama kakinya ya hahaha nah gini guys jadi aman nyaman dan menyenangkan kalau yang ini sih nggak apa-apa soalnya udah dia udah mati ya ini nasibnya dia ya udah ya kan itu dia juga nasibnya oh iya si lay mana ya si jemuda mungkin kurang satu ya si Jackie bikinnya padahal bagus itu kalau misalnya lengkap terus dikasih topinya ya tapi enggak apa-apa lagi ini juga udah bagus mungkin dia karena sedikit mepet gitu ya kan oke guys sampai disini dulu kegabutan gua kalau kalian suka dengan video ini boleh pencet tombol like dan share ke temen-temen kalian kalau misalkan model notepernya gua sedain nggak ininya apa linknya di deskripsi ya oke salam dan sampai jumpa lagi di next video bye 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 you